Pemirsa pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap 2 dimulai sejak 1 Mei hingga 30 Juli mendatang. Setidaknya dalam pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap 2 ini, UPTD Samsat Tanja Barat merau pemutihan PKB sebesar 2 miliar lebih. Guna meringankan beban masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor, UPTD Samsat Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi telah membuka pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap 2 yang dimulai sejak 1 Mei hingga 30 Juli mendatang. Dalam hal ini, masyarakat diminta untuk memanfaatkan momen tersebut sebab dalam pemutihan PKB tahap 2 ini dilakukan penghapusan denda pajak bagi kendaraan yang menunggak pajak. Dalam kesempatan ini, Kepala UPTD Samsat Tanja Barat, Teddy Pribadi, mengatakan bahwa animo masyarakat untuk membayar pajak cukup tinggi dalam pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap 2 ini. Hal ini dapat terlihat dari 1 bulan dibukanya pemutihan PKB tahap 2 yakni mencapai Rp2.146.618.300.000. Sedangkan jika dirincikan untuk roda 2 kendaraan sebanyak 2.889 kendaraan atau sebesar Rp818.806.700.000. Dan kendaraan roda 4 sebanyak 507 kendaraan atau sebesar Rp1.327.811.600.000. Diakui Teddy, capaian pemutihan PKB tahap 2 ini dinilai cukup tinggi. Dengan demikian, Teddy berharap masyarakat Tanja Barat dapat memanfaatkan momen ini sebab akan berakhir hingga 30 Juli mendatang. Realisasi penerimaan pemutihan pajak pendaraan bermotor untuk kebukusang saat Kabupaten Tanja Barat sampai dengan 31 Mei 2022 itu secara totalnya sudah kita mencapai Rp2,1 miliar. Alhamdulillah lah Rp2,1 miliar. Namun, kita akan terus berusaha bagaimana penerimaan pajak ini terus meningkat di sini, di Samsa Tanja Barat. Lebih lanjut, Teddy menambahkan, ada pun target tahunan pajak di UPTD Samsa yang ia pimpin yang diberikan pemerintah Provinsi Jambi yakni sebesar Rp16,8 miliar. Ia optimis Rp16,8 miliar tersebut dapat tercapai bahkan lebih. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.